Hai Paji sedang ngecek unitnya langsung unit yang baru saja rilis CR 171 tim Apel Raya Nah jadi bisa disimpulkan sendiri tim Apel Raya itu daerah mana ini Paji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Hardion Rizky Pramanaputra Namun gue ya yang hadir dalam video kali ini mau gue absen dari mana saja asal daerahnya Tulis di kolom komentar ya siapa tahu ada yang satu daerah jadi bisa nambah seduluran Dan oh ya untuk yang menonton video ini semoga kalian diberikan kesehatan umur yang panjang dan diberikan Rezeki yang barukah lancar amin nah hari ini garasi PO Arianto kedatangan unit yang baru saja rilis Dari karuseri laksana Ungaran ya dan Oh ya untuk review kali ini mari kita bahas sejarah awalnya dulu Jadi untuk tangan pertama unit ini dulu datang di garasi pertama itu tanggal 29 Mei tahun 2021 dulunya milik PT Diantrans Gemilang dengan nama dagang yaitu Diantrans lalu berganti nama menjadi PT Pangalisang Rezeki Gemilang dengan brand Rezeki Gemilang Nah jadi untuk Rezeki Gemilang dan Diantrans itu itu aslinya masih satu grup ya cuma beda PT nah unit ini bodi awalnya yaitu All New Legacy SR1 tapi yang belum facelift ya Nah bedanya All New Legacy SR1 yang versi facelift dan versi belum facelift itu bedanya seperti ini ya dan unit ini bersasis Mercedes-Benz OH 1626 air suspension tahun 2013 Nah jadi ini saya sedikit meluruskan jadi banyak yang salah kira OH 1626 L itu dikira L nya itu lama ya dan NG itu new generation padahal OH 1626 L itu bukan kepanjangan dari lama nah OH 1626 L itu kepanjangan dari Lufterung atau bahasa Jermanya itu suspensi udara kalau di bahasa Indonesia kan Nah jadi semua 1626 pasti berseri L karena L itu dalam bahasa Indonesia terpisah berarti suspensi udara suspensi udara jadi seperti itu nah Oh ya untuk eh ckd ini berarti completely knockdown ya atau berarti unit ini diimpor secara terpisah nah lalu di Indonesia sasisnya dirakit jadi ckd seperti itu dan oh ya untuk unit ini eh waktu dibeli PO harianto itu bertahan di garasi cuma sekitar dua harian ya habis itu dimasukkan romba ke karaseri lagana nah waktu masuk romba itu eh bahwa unit ini dan pulangnya sekalian bahwa unit yang baru saja dibeli ya yaitu unit X putra mulia M26 legasi SR2 HD Prime Mino R260 masih li spring nah jadi dibawa jadi masukin sekalian bahwa pulang putra mulia waktu itu dan sekarang eh unit yang dimasukkan itu dulu sekarang sudah rilis untuk waktunya ini sekitar 4 bulan lebih di dua mingguan ya proses romba dilaksana menjadi legasi SR2 HD Prime facelift S series nah waktu rilisnya unit ini tuh kemarin dari sini bawa ke lagana juga sekalian bawa bis ya yang akan diromba nah bisnya apa yang akan diromba dilaksana jadi videonya akan saya tampilkan mungkin besok ya unit yang akan masuk romba dilaksana nah jadi setelah ngirim itu kemarin pulangnya bawa unit ini legasi SR2 HD Prime facelift S series bawa pulang nah yuk eh kita review unit ini dari depan dulu ya nah ini kita mulai review dari depannya dulu ini depannya sudah menggunakan versi facelift untuk pampernya kalau yang non facelift itu yang bentuknya seperti ini ya nah ini legasi SR2 headlampnya seperti yang sudah banyak tahu nah disini ada embosnya laksana ya nah jadi untuk unit SR2 ini desain asli 100% dari laksana nah ini ada lampu LED pemanjang di tengah dan ini ada apa ini kromatong cat silver ya sepertinya si cat silver ya ini disini nah ini ini cuma kurangnya depannya nggak ada nggak ada itu ya emblemnya PO Arianto nah jadi untuk laksana ini salah satu karoseri yang mengusung konsep floating roof ya atau atap mengambang jadi ini kalau dilihat seolah-olah kaca dari depan samping sampai belakang sana itu mengambang jadi satu gitu jadi kelihatan lebih nyambung dengan atap yang mengambang aslinya kan ini cuma bodinya ini di cat hitam jadi jadi kesannya floating roof atau atapnya mengambang nah untuk di bagian sininya biasanya laksana di finishing atau di cat hitam ya atau warna gelap tapi untuk PO Arianto ini di cat sewarna bodi putih seperti ini untuk topinya ini ini juga sudah menggunakan yang versi facelift bentuknya karena yang belum facelift itu bentuknya yang seperti ini ya nah ini topinya ada tulisan SR2 HD Prime nah ini bisa nyala dengan lampu warna biru ini SR2 HD Prime dari laksana sudah berstiker Mercedes Benz OH1626 nah kita lanjut bagian sampingnya oh ya untuk unit ini tuh dulunya sudah HD atau high deck jadi tingginya sekitar 3,7 meter jadi mau rombak pun cuma motong depan belakang tidak perlu meninggikan bodinya lagi nah ini selendangnya sudah S-series bentuknya seperti ini kalau yang selendang belum S-series itu bumerangnya bentuknya seperti ini ya Legacy SR2 S-series dengan di finishing warna silver kombinasi chrome disini warna biru menyambung ke topinya bagian atap full warna biru nah seperti ini tampilannya untuk weldop ini dia pakai weldop chrome ya seperti ini nah ini Legacy SR2 HD Prime emblemnya laksana menara kudus nah ini ada gambarnya logo menara kudus versi 3 dimensi seperti ini nama PO Haryanto PT Haryanto Motor Indonesia nah ini bagian kacanya sudah di stiker beri lengkap free by V hotspot air suspension untuk stiker mercedes-benz O1626 masih pakai font Times New Roman belum font yang serpentine masih pakai font yang lama ini stiker fasilitas yang ada di bis ini dan ini pakai wayang perkudoro tapi tidak ada outline-nya hitam ya jadi agak kurang kelihatan kalau putih ketemu putih seperti ini nah ini warnanya livery stripping terbaru putih biru abu-abu silver nah ini O1626 suspensi udara tipe naruh atau berada di bawah sasis pas jadi untuk unit 1626 tidak direkomendasikan dibuat bodi SHD ya nah untuk pintu dia masih bawaan pintu yang bodi sebelumnya jadi membelah sampai kaca atas lalu untuk batiknya ini sepertinya agak kekecilan ya batiknya ini kurang besar nah lalu ini untuk yang HD Prime seperti biasa bentuk kisi-kisi mesinnya pasti horizontal beda kalau yang XHD untuk bentuk kisi-kisinya pasti vertikal sudah di stikerik akap air intake ada di kiri nah ini yang saya bilang tadi konsep floating roof nya laksana jadi seakan-akan atapnya ini mengambang ya dari ini dari kaca depan samping belakang kayak nyambung karena konsep floating roof ini padahal ini kan cuma bodi yang dicet hitam seperti ini jadi tambah lebih elegan ya konsep floating roof nya laksana ini untuk yang bagian belakang dia legacy SR2 nya sudah yang terbaru karena sudah ada lampu Garuda nya kalau yang sebelum ini kan cuma kisi-kisi mesin disini disini saja ini juga konsep kisi-kisi mesin versi terbaru SR2D Prime yang sebelum ini tidak ada kisi-kisi mesin disini dan oh ya untuk unit ini itu rencananya akan jadi HR171 ya nah rencananya akan jadi HR171 dan ini Pak Arief sudah datang biasanya beliau yang ngasih tanda unit ini nah nanti mari kita lihat itu Pak Arief sudah menyiapkan bullpen untuk mengasih nomor unit ini ini ada stiker master dispense OH1626 tapi ini nanti akan dicopot karena ganti stiker batik dan solawat ya nah untuk bagian kanannya seperti ini ya ini ada pintu driver nya aslinya tapi tidak dilengkapi handle biasanya sih untuk masuk ini biasanya lewat bawahnya sini untuk pintu driver nya lalu ini tadi sudah dikasih penomoran Pak Arief seperti yang saya bilang tadi ini jadi HR171 nah sebelum ini HR171 belum ada yang melengkapi ya HR171 Apple Raya nah ini berarti Apple adalah buah khas Malang jadi unit ini nantinya akan jalan tim Malang Raya pintu pintu ini konsepnya sliding seperti ini nah ini setirnya palang 2 sudah ada ini dashboard nya seperti ini ya ini dashboard baru nah ini pilar pemisahnya lalu ini partisinya baru ini laksana untuk seatnya ini masih bawaan dari Diantrans ya seperti ini Lover AC nya juga masih yang lama tidak diganti tidak diganti ini Lover AC cuma ini dia sudah di kasih toilet ya nah ini di kasih toilet seperti ini nah mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan saya mohon maaf apabila ada salah kata terima kasih sudah menonton sampai akhir semoga video ini bermanfaat saya juga mohon maaf apabila ada salah kata akhir kata saya ingin mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh